Salah, enggak semua orang harus jadi penulis lagu kok. Ada yang terima bahwa dia memang musisi, dia memang penyanyi. Tidak harus outputnya itu jadi penulis lagu itu enggak ada keharusan. Kalau saya memang dorongan saya, kalau ditanya pilih jadi penyanyi atau penulis lagu, saya pilih penulis lagu. Tapi uang saya lebih banyak dinyanyi. Tapi tidak ada keharusan. Nah ketika kita sudah bisa lepaskan itu semua, disinilah letak Tuhan itu ngasih berkah. Kita dikirimin, kita enggak pernah pinter sebenarnya. Kita tuh dikasih kesempatan aja, dikasih jendela, dibukain sama Tuhan. Berat nih ya, momennya di sini. Wah kita kerjain, stop, udah. Ya udah, sebatas itu aja Tuhan kasih. Besoknya belum tentu dikasih lagi. Itu jangan kita lupain juga. Jadi menulis lagu itu menurut saya juga bagian dari hubungan kita, spiritualitas kita terhadap yang memberi seni itu sendiri. Wah jadi berat. Oke oke, cukup cukup. Nah enggak wawah mas, enggak wawah pelanjutin aja ini berbagi ilmu ini. Gitu. Ada lagi mas Pangki? Enggak ada, enggak ada. Udah kebanyakan Mbak Indahnya nih loh. Harus cerita-cerita serunya. Iya ada lagi Mbak Indah, iya cerita dong. Mbak Indah boleh dong cerita kenapa memutuskan, kan tadi udah jelaskan sebenarnya kenapa memutuskan pengen punya lagu sendiri gitu. Cuman kita belum tahu dorongan dari Mbak Indah sama Arya sendiri nih gitu. Atau karena banyak dukungan dari luar yang minta, ayo dong Mbak Indah kalau mau jadi musisi sejati harus punya original song gitu. Biasanya kan banyak ya mikirnya kayak gitu. Atau enggak kemungkinan ada yang kena stigma. Karena ah Mbak Indah cover mulu gitu, enggak menghargai penulis lagu, enggak menghargai penulis lagu mungkin gitu. Atau enggak bikin untung orang lain gitu, makanya mau bikin original. Kalau dari Mbak Indah sendiri, apa nih pendapatnya? Kenapa mau original? Kalau deh di aku sih, kenapa pengen punya lagu sendiri ya. Kayak kerasa kemarin sama di Off Air kan ada event, kayak aku nyanyiin lagu orang. Tapi kayak pengen aja tuh orang-orang pada denger, oh indah, dia udah punya lagu, ini lagunya gini. Pengen dikenal, enggak punya lagu sendiri. Gua masih banyak perbatasan dan pengetahuannya juga minim soal masih sedikit sekali pengetahuan. Jadi sambil bikin alas men, aku sama ke Aryo paling kita tanya-tanya sama Gimana Robert Terence, gimana arahnya. Aku gak tau ngomong nih ya. Aku gak ngomong nih Rara masih udah sama Ida ya. Nanti ketika lagunya udah jadi, itu gak berhenti disitu problemnya. Problemnya adalah mulai tuh dihakimi netizen. Wah, itu masalah lain lagi. Nanti kalimat-kalimatnya bakal bikin down, Bajol. Ah, gimana sebenernya saya juga ngalamin. Iya, nah makanya udah pasti akan muncul orang-orang seperti itu. Karena apa? Respek mereka hilang. Mereka gak liat effortnya. Mereka cuma mau apa yang mereka mau aja. Nah, itu akan terjadi. Dia bilang di hati Mas Aryo dan Bapak Indah, itu gak hilang. Jadi, komen-komen kayak gitu terbakar dengan sendirinya. Karena semangatnya bukan. Karena kalian berkarya bukan karena pengen dikomentarin seperti itu. Kalian berkarya karena kalian ingin, ini harus kita akui, memuaskan ego kita sebagai seniman. Seniman itu cuma pengen satu diakuda. Kedua di... Terima kasih.